Budi Gunawan, mantan Kepala Badan Intelijen Negara BIN, menjadis sorotan setelah namanya masuk bursa salah satu calon menteri dalam Kabinet Prabowo Subianto Presiden Jokowi Dodo Jokowi, memberhentikan Budi Gunawan dari jabatannya sebagai Kepala Badan Intelijen Negara BIN. Budi Gunawan diganti Muhammad Harindra, yang sebelumnya menjabat Wakil Menteri Pertahanan. Koordinator staf khusus Presiden Ari Dwi Payana menyatakan pemberhentian Budi sebagai Kepala BIN telah dibahas oleh Jokowi dan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Pemberhentian Budi sebagai Kepala BIN terjadi setelah nama ex-wakapoli ini digadang-gadang menjadi calon menteri Prabowo. Presiden telah mengirim surat ke Ketua DPR ter tanggal 10 Oktober 2024 terkait permohonan pertimbangan pemberhentian dan pengangkatan Kepala BIN, ujar Ari kepada Kompas. Berikut profil Budi Gunawan, ex-Kepala BIN yang digadang-gadang menjadi calon menteri Prabowo. Dilansir dari Kompaspedia, selasa 26 Juli 2022, Budi Gunawan calon menteri Prabowo lahir di Solo, Jawa Tengah pada 11 Desember tahun 1959. Budi pernah mengenyam pendidikan Jakarta, salah satunya di SMA 3 Teladen, Jakarta. Setelah menamatkan bangku SMA pada tahun 1979, Budi melanjutkan pendidikannya ke Akademi Angkatan Bersenjatar, Republik Indonesia bagian Kepolisian di Semarang, Jawa Tengah. Ia lulus dari Akaburi, yang kini berganti nama menjadi Akademi Kepolisian pada tahun 1983 dengan predikat lulusan terbaik. Budi melanjutkan pendidikannya ke Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian pada tahun 1986, dua tahun setelahnya. Ia mengikuti pendidikan pengembangan di Sekolah Staff dan Pimpinan Polri, Sekolah Staff, dan Perwira Tinggi Polri, dan Lembaga Ketahanan Nasional. Di luar pendidikan di internal institusi, Budi juga melanjutkan studio ke program Magister Universitas Satyagama dan Universitas Trisaktad. Ia juga pernah ditugaskan sebagai Kasat Lantas Poltabis Palembang tahun 1992. Kabaksus Lantas Sundit Regiden, Dit Lantas Poli tahun 1998, dan Perwira Menengah SSDM Poli tahun 1999, dan Kapolres Tabogor tahun 1999. Perjalanan karir Budi berlanjut sebagai Ajudan Megawati Soekarno Putri saat ia menjabat sebagai Wakil Presiden pada tahun 1999 sampai tahun 2000 dan Presiden pada tahun 2000 sampai tahun 2004. Selepas menjadi Ajudan Presiden dan Wakil Presiden, karir Budi melejit. Ia tercatat sebagai General Termuda Polri saat dipromosikan dari Komisaris Besar menjadi Brigadir Jenderal. Kenaikan pangkat tersebut didapat Budi ketika ia ditunjuk sebagai Kepala Biro Pembinaan Karir Mabes Polri pada tahun 2004 sampai tahun 2006. Ia juga pernah menjabat sebagai Kaslapalemdiklat Polri tahun 2006 sampai tahun 2008. Kapolda Jambi tahun 2008 sampai tahun 2009, Kadif Binkum, Kadif Propang Polri, Kapolda Bali, dan Kalemdik Pol Polri. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.